Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Pernoment Series Gimana Kabar Kalian Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dong Hua Shing Chi Season 5 Episode 15 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja guys cuy Saat Biksu Tong dan yang lainnya berada dalam pertempuran sengit dengan Dewa Bayangan Sun Wukong kini kabur dari surga dan menuju ke bumi Dan terlihat saat ini Sun Wukong membawa kantong yang berisi obat-obat mujarab yang ia ambil dari Raja Kebajikan Saat ini Wukong meninggalkan surga karena dia berniatakan menjauh dari urusan para Dewa yang saat ini semakin rawat Wukong pun kini merasa puas Karena dia pergi dari surga dengan tanpa tangan kosong Yaitu dengan membawa oleh-oleh yaitu obat ramuan dari Raja Kebajikan Wukong pun mulai membuka kantongnya Dan tanpa pikir panjang Wukong pun langsung memakan semua pil-pil besar itu dengan lahapnya Wukong pun langsung berkultivasi dan ia langsung merasakan kasiat pil-pil itu di tubuhnya Meski menurut Wukong keperibadian dari Dewa Bulus Ijo itu buruk Akan tetapi menurut Wukong obat ramuannya sangat bagus Dan tiba-tiba saja Dewa Sasin pun muncul Dan langsung berkata kalau ia tahu bahwa sifat asli Wukong memang sulit untuk diubah Jelas saja kedatangan yang tiba-tiba itu membuat Wukong kaget Ia pun lalu bertanya kepada Dewa Sasin Apakah ia kesini disuruh Raja Kebajikan untuk menangkapnya Dewa Sasin pun lalu menjawab Kalau dia kesini bukan untuk menangkap Wukong Setidaknya tidak untuk hari ini Wukong pun jadi heran kenapa Dewa Sasin mengikutinya Dewa Sasin pun mengatakan Kalau ia kesini untuk memberitahu Wukong Bahwa para Dewa Bayangan sedang mempercepat rencananya untuk merebut sang api abadi Yang saat ini dia sedang diantar kembali ke barat oleh Tan San Zhang dan yang lainnya Dan sekarang mereka telah tiba di dekat kota kuno Dimana pada saat ini Dewa Bayangan telah mengambil tindakan untuk merebut sutra Sehingga saat ini Baksutong dan yang lainnya sangat membutuhkan bantuan dari Wukong Mendengar hal itu Wukong balik bertanya Kenapa tidak para Dewa saja yang mengambil tindakan Padahal para Dewa tahu peta dari para Dewa Bayangan Dewa Sasin pun lalu menjawab Jika jalan para Dewa itu sangat rumit Sulit untuk menjelaskan alasannya kepada Wukong Dan setelah menyelesaikan kata-katanya itu Dewa Sasin pun beranjak pergi Sambil berkata kalau dia berharap Wukong dapat segera melindungi sang api abadi Wukong pun lalu memegang salah satu daun pink dari Dewa Sasin dan ia agak kesal Dan tiba-tiba saja Kini muncul mahkota emas yang tersapu oleh ombak Jelas saja Wukong pun jadi terkejut dan ia pun langsung mengambil mahkota itu Dan saat memegang mahkota itu Tiba-tiba saja Wukong pun teringat saat dulu di kehidupan sebelumnya Saat ia berangkat ke barat dengan Biksu Tong Yang pada akhirnya malah berakhir menyedihkan dan Wukong malah dibunuh oleh para Dewa Mahkota yang muncul secara tiba-tiba di depannya ini Wukong menilai kalau memang ini adalah takdirnya Ia pun segera memakai mahkota itu Dan setelah mahkota itu terpakai di kepalanya Wukong pun kini langsung merasakan kehadiran dari Biksu Tong Wukong pun segera terbang dan merubah tubuhnya menjadi kecil dan naik ke atas burung merpati Dan dengan penuh semangat Wukong segera meluncur ke tempat Biksu Tong Dan ia berniat akan memberikan kecutan kepada yang lainnya Dengan tubuh barunya ini Yang tentunya guru dan saudara-saudaranya belum tahu tentang hal ini Scene lalu beralih dimana saat ini Biksu Tong dan kawan-kawan sedang mati-matian Bertahan hidup dari serangan para siluman cermin yang tak ada habisnya di dalam cermin Senluo Auswe pun kini sangat panik Apakah mereka semua akan mati di dalam cermin ini Namun ketika Biksu Tong melihat Pat Kei yang saat ini juga mati-matian melawan Jenderal Selatan di luar Maka ia menilai Kalau saat ini mereka masih mempunyai peluang Walaupun itu hanya sedikit Karena menurut Biksu Tong Ada kasus tertentu yang sangat jarang terjadi Dimana Pat Kei bisa mengerahkan kekuatan dan keberaniannya Sehingga saat ini Biksu Tong hanya bisa menggantungkan nasibnya Hanya kepada Pat Kei yang saat ini juga masih terus berjuang Beralih di luar yang saat ini Pat Kei pun masih mampu untuk memukul Jenderal Selatan Jenderal Selatan pun tak menyangka Hanya monster babi buta tapi bisa membuatnya seperti ini Ia pun kini mulai serius untuk menghadapi Pat Kei Akan tetapi Pat Kei pun juga tak gentar Dan ia juga akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya Pat Kei pun segera melesat untuk melakukan serangan Sementara Jenderal Selatan pun kini agak bingung Akan menggunakan hartanya yang mana Dan akhirnya ia memutuskan untuk mengeluarkan besi perangkap binatang Besi itu langsung bersatu membentuk perangkap Dan langsung mengurung Pat Kei Xiaoyu pun jadi khawatir dengan Pat Kei Karena perangkap itu juga mengeluarkan setrum untuk melumpukan Pat Kei Jenderal Selatan tampaknya masih saja menembakkan Pat Kei Dengan mengatakan Andai saja Pat Kei melarikan diri sebelumnya Maka Pat Kei masih ada secerca harapan untuk hidup Jelas perkataan itu membuat Pat Kei kesal Karena babi tua itu kini sudah bertekad Tak akan melarikan diri lagi Dan... Pat Kei pun lanjut terus menggembur Jenderal Selatan Walaupun ia tak bisa melihat Tapi ia menggunakan indera pendengarannya untuk melacak posisi Jenderal Selatan Jenderal Selatan pun mulai menyadari hal itu Ia pun lalu mengeluarkan hartanya selanjutnya Yang merupakan salah satu harta yang menurutnya paling menarik Yaitu Hantu Gadis Angin Seketika para hantu itu langsung menyerbu Pat Kei Dan memberikan teriakan yang sangat tajam kepada Pat Kei Jelas hal itu membuat telinga Pat Kei sangat kesakitan Bahkan telinga Pat Kei pun kini terlihat mengeluarkan darah Tapi Pat Kei pun tak menyerah Ia pun tetap berusaha untuk menyabu para hantu itu Jenderal Selatan yang tahu Kalau saat ini pendengaran Pat Kei mulai terganggu Ia pun lalu berniat untuk menyerang indera penciuman Pat Kei Jenderal Selatan pun lanjut menyerang dengan hartanya lagi Yaitu telur, gumbang, api Dan... Ledakan itu membuat Shoyu pun juga terlempar Ia pun juga merasakan Ledakan itu juga mengeluarkan aroma yang sangat tajam Bahkan, bernapas pun menjadi sangat sulit Ia pun kini jadi sangat khawatir dengan kondisi Pat Kei Sedangkan Tian Man Sing pun merasa sangat puas Karena ia menyangka monster babi itu tak akan bisa bertahan lagi dengan ledakan itu Tapi ternyata, Pat Kei pun kini masih berdiri dengan kokoh Hal itu membuat Shoyu lega Sedangkan Tian Man Sing pun sangat terkejut dengan ketahanan dari seluman babi itu Pat Kei pun dengan penuh tekat yang kuat Ia pun segera bersiap untuk melanjutkan baku hantam lagi Bahkan, ia mengaku Masih bisa bertarung selama 300 ronde lagi guys Wih Jenderal Selatan pun disitu jadi tertawa Karena menurutnya saat ini Pat Kei sudah menjadi mayat berjalan Dan tak akan bisa merasakan kondisi sekitar Sehingga ia akan bisa menyerang Pat Kei dengan mudah dari segala arah Dan memang saat ini Pat Kei pun tampak memukul-mukulkan garpunya ke arah yang tak jelas Jenderal Selatan pun segera memanfaatkan hal itu Ia kini mengeluarkan harta selanjutnya Yaitu tombak tentara besi Dan segera melesat untuk menusukannya ke tubuh Pat Kei Shoyu yang melihat hal itu pun jadi sangat panik Dan Tak disangka Pat Kei pun masih mampu menusuk tubuh Jenderal Selatan dan langsung melemparkannya Jelas saja Jenderal Selatan pun kini jadi semakin tak terima Ia lalu mengeluarkan senjata selanjutnya Yaitu tembak panah besi yang langsung ia tembakan kepada Pat Kei Seketika kini terlihat banyak anak panah baja yang menyerbu Pat Kei Shoyu pun segera meneriaki Pat Kei Agar Pat Kei waspada dengan tembakan panah itu Pat Kei pun segera berusaha menangkis semua tembakan itu Akan tetapi beberapa anak panah kini berhasil menancap di tubuhnya Jenderal Selatan pun menilai Kalau pertahanan yang dimiliki Pat Kei hanyalah pertahanan yang acak Tapi Jenderal Selatan pun merasa janggal Karena walaupun Pat Kei telah kehilangan indranya Tapi ia masih bisa merespon Shoyu Shoyu yang sangat khawatir dengan Pat Kei pun segera mendekat Pat Kei pun disitu masih terdiam menahan luka-lukanya Pat Kei pun merasa heran dengan dirinya Walaupun ia tak bisa melihat dan mendengar di dunianya yang gelap Akan tetapi Pat Kei melihat keberadaannya yang menyala terang Yaitu keberadaan wujud asli dari Shoyu Sang api abadi yang telah berkali-kali ini menunjukkan jalan bagi Pat Kei Pat Kei pun kini segera meminta maaf kepada Shoyu Karena waktu itu ia telah meninggalkannya Shoyu pun mengerti akan hal itu Yang penting sekarang Pat Kei sudah kembali Pat Kei pun lanjut bercerita Kalau ia dulu pergi ke sebuah desa manusia Dan karena kecerobohannya Pat Kei melakukan hal yang egois Dan menyebabkan masalah sehingga ia tak bisa hidup lama lagi Shoyu pun lalu menyahut Kalau itu semua bukan karena kecerobohan Pat Kei Akan tetapi karena Pat Kei memang babi yang bodoh dan egois Mendengar hal itu Pat Kei pun jadi tertawa Dan sekarang ia bertekad akan menebusnya melalui duel ini Raja Selatan yang sudah sangat murka pun kini segera akan menghabisi Pat Kei Ia lalu mengeluarkan harta selanjutnya Yaitu Cambuk pemencah tulang Pat Kei pun langsung berusaha menangis cambuk itu dengan lengannya Karena Pat Kei merasa kalau dagingnya tebal dan kuat Jendela Selatan pun terus mencambuk Pat Kei dengan membabi buta Akan tetapi Pat Kei pun sekuat tenaga menahannya Bahkan ia juga sumber kalau cambuk itu hanya menggelitik tubuhnya saja Dan benar saja dengan dekat yang kuat Pat Kei pun mampu menghancurkan cambuk itu guys Jendela Selatan pun kini benar-benar tak menyangka siluman babi tua itu mampu membuatnya sampai ke titik ini Ia pun lalu mengeluarkan amarahnya untuk segera menghabisi Pat Kei Tapi tiba-tiba saja Dan ternyata itu adalah perbuatan dari sang prajurit Batu Kecil Yang diam-diam berusaha memecahkan cermin Senluo Dan benar saja Akhirnya dengan tenaga yang dikerahkannya Prajurit Batu Kecil pun berhasil memecahkan cermin itu Sementara kini di dalam cermin Wixutong dan kawan-kawan pun sudah sangat tertekan dan kewalahan menghadapi monster cermin yang sangat banyak Dan tiba-tiba saja Cermin Senluo yang telah pecah kini membuat semuanya pun terseret keluar Xiaoyu pun sangat senang melihat semuanya telah kembali Sementara kini Kondisi Pat Kei sudah berada di ambang batasnya Ia pun hampir ambruk dan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya Melihat hal itu Wixutong pun kini sangat geram Ia pun bersama dengan yang lain Mulai melangkah maju Untuk mengeroyok Jendral Selatan Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyemak lor Cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh